Agus Pratiwi hanya bisa bersedih melihat daftar nama orang yang hilang belum ditemukan di ponselnya di atas kapal Roro pada Rabu Pagi. Dirinya memutuskan untuk berangkat dari Tanjung Uban Bintan menuju Pulau Serasan demi mengetahui kejelasan keluarganya yang hilang pas calon sor yang terjadi Senin 6 Maret lalu. Menurut Agus Pratiwi, terdapat lima orang keluarganya yang tidak diketahui keberadaannya. Dirinya menyebut lima orang keluarganya itu sedang gotong royong, membersihkan lingkungan mereka akibat banjir yang terjadi pada Sabtu 4 Maret. Saat gotong royong, tiba-tiba longsor terjadi dan keluarganya dilaporkan hilang. Ada sekitar lima orang, yang satunya itu adik kandung, terus yang empatnya itu nenek dari istrinya adik itu, yang duanya paman sama tantenya, terus yang kecil lagi ponaannya. Warga lain bernama Martini juga bernasib sama. Dia juga mengaku kehilangan ponakannya. Nama keponakannya telah dirilis oleh tim gabungan tangga bencana bahwa hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Ada korban keluarga yang hilang, berapa orang? Belum tahu. Belum tahu? Berapa orang, baru satu orang baru ketahuan. Baru satu orang? Iya. Sesuai data yang dirilis kemarin itu ya? Iya. Satu orang sampai saat ini belum ditemu? Belum ketemu. Belum ketemu. Pia keluarga korban longsor berharap keluarga mereka bisa ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim sargabungan yang mencari korban tanah longsor di Pulau Serasa Natuna. Arpandi Natuna, Kepulauan Riau